Informasi lainnya untuk Anda Pemirsa, seorang siswa sekolah menengah pertama di Lampung Timur ini mengalami gangguan pendengaran setelah ditampar oleh kepala sekolah. Ya, korban ditampar lantaran memakai topi sekolah dengan posisi terbalik. Siswa SMP Negeri 1 Raman Utara, Kopaten Lampung Timur ini mengalami gangguan pendengaran setelah ditampar oleh kepala sekolah sebanyak delapan kali. Peristiwa bermula ketika remaja berusia 15 tahun tersebut akan mengambil nomor ujian di ruang tata usaha sekolah. Saat itu siswa perinisial RD tersebut memakai topi sekolah dengan posisi terbalik. Melihat hal tersebut, kepala sekolah kemudian memanggil RD. Namun tanpa diduga, sang kepala sekolah langsung menampar RD sebanyak delapan kali hingga telinganya berdengung dan mengalami gangguan pendengaran. Beberapa jam setelah ditampar oleh kepala sekolah, kondisi pendengaran RD tidak kunjung membaik. RD kemudian menceritakan peristiwa penamparan tersebut kepada kedua orang tuanya. Orang tua korban telah melaporkan peristiwa penamparan yang dilakukan kepala sekolah ke Polsek Raman Utara. Namun setelah melaporkan peristiwa tersebut, orang tua mendapat intimidasi dari Oknum Koordinator Wilayah Pendidikan Raman Utara Lampung Timur. Apa yang disampaikan mau? Waktu hari Senin itu kan mau ujian atau ulangan itu loh Pak, mau ngambil nomor. Nah dia pakai topi dibalik. Nah udah itu, cuma itu aja. Apa yang? Terkait peristiwa penamparan siswa SMPN 1 Raman Utara, pihak Dinas Pendidikan Lampung Timur akan melakukan memanggilan terhadap kepala sekolah untuk klarifikasi. Selain itu, Dinas Pendidikan Lampung Timur juga akan menurunkan tim. Itu nanti akan kita lakukan pemanggilan dan dilaksanakan klarifikasi seperti apa terjadinya hal tersebut. Dan nanti tentunya kita akan menurunkan tim untuk melihat aslinya seperti apa. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujianca, TV One mengabarkan.